Menteri Agama Republik Indonesia memastikan pelayanan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat akan berjalan satu pintu. Pelayanan terpadu satu pintu tersebut dimaksudkan guna memberikan kemudahan akses kepada masyarakat dalam segala hal yang berkaitan dengan pelayanan kantor Kementerian Agama. Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Said Budin memastikan pelayanan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat akan berjalan satu pintu melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Hal tersebut dilihat dalam kunjungannya ke kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat di Jalan Sudirman, Kota Bandung. Lukman menilai kini kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat telah memiliki sistem pelayanan terpadu satu pintu. Nantinya seluruh pelayanan di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat akan berjalan secara digital. Selain di Jawa Barat, sistem pelayanan terpadu satu pintu pun dilakukan di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat seluruh Indonesia. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat itu harus kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam upaya kita meningkatkan kualitas pelayanan Kementerian Agama kepada publik, kepada masyarakat. Itulah mengapa kami sejak awal tahun ini, tahun 2018 ini, mengejarkan betul adanya pelayanan terpadu satu pintu. Jadi seluruh kantor wilayah Kementerian Agama di setiap provinsi itu harus memiliki pelayanan terpadu satu pintu. Dan Alhamdulillah, hari ini kita meresmikan di Bandung, di Jawa Barat ini. Karena memasuki 2019, PTSP itu harus ada di setiap kabupaten kota, di seluruh provinsi yang ada, dalam upaya kita mendekatkan diri kepada masyarakat, mendekatkan pelayanan kita kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan. Pelayanan terpadu satu pintu diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat dalam segala hal, serta keperluan yang berkaitan dengan kantor Kementerian Agama.